Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Tentunya yang saya hormati dan saya banggakan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Ishii Sensei Kalau saya boleh nyebut mungkin dalam bahasa Jepang ya Konnichiwa minasa Bapak Wardiman Abang saya Ibudi Asyidiki Kemudian dan teman-teman seluruh Yami dan tentu yang saya paling banggakan Dan bang saya hormati ini adalah sahabat saya Bung Bimo Bung Bimo ini kalau waktu dulu kita selalu bilang Namanya kan Bimo Joga Sasongko kan Saya bilang ini B.J. Sasongko nih The next Habibi saya bilang Soalnya kalau saya dulu bersaing dengan Bung Bimo Di try out di mana Dia paling nomor 1 terus Saya paling doa, nomor 3 di bawahnya gitu Jadi gak pernah bisa saya kalahin Nah sekarang dia jadi ketua Saya siap menampingi dia di kepakaran Jadi alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama tentunya Saya tidak akan panjang lebar Di dalam konteks keiyabian ini sebetulnya harapan kita Terutama kepada Bang Jimli ini Kami ini sebenarnya begini Bang Kita punya human resources yang luar biasa Tapi di dalam konteks untuk mempromosikan teman-teman ini Yang potensi ini agak kesulitan Karena IAB ini tidak di backup oleh basis politik yang cukup kuat Karena background saya kebetulan agak ngerti politik sedikit Bang Jadi akhirnya teman-teman ini banyak ingin Sebenarnya kalau dalam konteks potensi manusianya Ini luar biasa dasar Saya yakin sekali Kalau S1-S1 yang ada di Indonesia ini sekarang Gak ada apa-apa dibanding teman-teman saya Betul Ini bisa dibuktikan Ada teman saya Bang Kepada mana dia daftar seluruh nomor 1 Waktu apa namanya itu Tender Itu nomor 1 Tapi di terakhirnya pasti kalah Pasti kalah Kenapa? Nah ini mungkin Bang Harusnya ini ada suatu kebersamaan Di dalam konteks mengangkat teman-teman ini Dan menyatukan visinya Tidak peduli dia dari partai mana Seperti sahabat saya Bumdanyo Toping ini Tapi saya dari Gokar dulu Kita bersahabat dekat sekali Nanti ada Mas Sohibuliman juga dari BKS Sebenarnya kita gak akan ada masalah Tapi kalau kita lihat potensi-potensi teman-teman yang duduk disini semua ini Harusnya bisa jadi semua Nah harapan saya ke depan Mungkin di dalam konteks kepakaran ini Kita ingin pertama tadi Human resources kita dikenali Mencari dan menduduki tempat-tempat yang strategis tentunya Ada adik kita Ini-ini-ini udah duluan Tapi sebenarnya di gerbong di belakangnya lebih banyak lagi Yang potensinya juga luar biasa Nah tinggal nanti hubungan-hubungan internasional Seperti bersama dengan Duta Besar Jepang Kemudian tadi Bimo cerita kepada saya Akan ada Duta Besar Amerika juga Kita akan selenggarakan Dan seluruhnya Nah ini hubungan internasional Dengan sumber daya manusia luar biasa Saya rasa tadi yang dibilang bahwa membangun ekonomi Indonesia Dari rakyat oleh rakyat Untuk rakyat Dan bersama rakyat itu Bukan suatu omohan belakang Demikian saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh